Otorita, kan Arab Saudi kita disahpen, gak bisa kesana, gak bisa, mas, bak, gila, ilang. Kementerian agama ini minta izin untuk Arab Saudi, belum diberikan izin sampai hari ini. Tapi anehnya, beberapa travel-travel biru itu sudah selunang seluruh-seluruh sampai sana juga, gitu. Travel biru itu yang minta kesana. Jangan, Arab Saudi kelihatannya pelan-pelan, maju, mundur, maju, mundur. Ini secara teknik sebenarnya masih ada peluang. Kita mesti paham siapa orang Arab itu lebih dominan, kekoncoan, formalnya. Bukanlah titik beratnya diplomasi kepada Arab Saudi, tetapi lebih ke dalam negara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita kembali ketemu dalam channel medcom.id dalam program crosscheck diskusi publik di akhir pekan. Akhir pekan ini tentu kita akan bicara tentang ibadah haji yang batal, ya. Karena pekan ini pemerintah sudah resmi untuk mengumumkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Menurut Menteri Agama, salah satu faktornya adalah masalah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Apalagi ditambah munculnya varian baru yang intinya atau poinnya adalah ini semua demi keselamatan jamaah. Nah, namun di sisi lain ada juga kritik-kritik yang muncul dalam bentuk pertanyaan. Apakah memang pembatalan ibadah haji ini karena faktor pandemi? Atau lemahnya diplomasi yang kurang maksimal begitu dilakukan untuk mendapatkan kuota haji di tahun ini? Mengingat juga kerajaan Arab Saudi sampai hari Jumat 4 Juni ini belum mengeluarkan daftar negara mana saja yang bisa mendapatkan kuota haji. Nah, untuk itu kita crosscheck kali ini dengan sejumlah narasumber yang sudah ada. Kali ini yaitu Pak Bukhari Yusuf, Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, salam sehat. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Korizi, boleh cerita dulu nih Pak, karena kan bermunculan berbagai, ya kritiknya namun biasa Pak ya kritik dalam bertanya ya. Nah, boleh cerita dulu Pak, sebelum ada keputusan hari Kamis kemarin, bagaimana sih sebenarnya perjalanan upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama ya, untuk mendapatkan kuota haji di tahun 2021 ini Pak Korizi. Baik, Mas Indra, terima kasih, Mas Indra. Tentu, pertama Mas Indra, sebagai pejabat publik hari ini, kita tidak boleh LRH dengan kritikan, tidak boleh LRH dengan masukan-masukan orang lain. Betul. Tentu, semua itu sebagai mitigasi kita, sebagai evaluasi kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. Itu pertama yang ingin saya jelaskan di sini. Oke. Saya tidak marah, saya tidak kesel ketika ada kritikan, ada masukan, saya malah syukuri, saya baru mengucapkan Alhamdulillah itu. Nah, ini yang dibutuhkan di dunia demokrasi. Jabat yang seperti ini yang dibutuhkan masyarakat Pak ya? Iya, tentu hal yang wajar saja kok. Setiap keputusan pasti ada dampaknya, ada dampaknya. Nah, pertama itu. Yang kedua, mengenai keputusan Mas Indra, kita tahun 2020 sedih karena kita tidak bisa memerangkatkan haji setelah kita melakukan persiapan panjang. Nah, dengan pengalaman itu kita berharap 2021 kita bisa memerangkatkan. Maka sejak Desember 2019, kita sudah melakukan mitigasi, Mas. Kita sudah membuat tim krisis untuk bagaimana menyikapi kondisi perkembangan dunia, perkembangan Indonesia, perkembangan Arab Suri akhir-akhir ini. Itu Desember 2020 mungkin maksudnya Pak? Enggak, 2019 Mas. Oh, 2019? Iya, kita sudah bentuk tim, Mas. Saking kita seriusnya, Mas. Oke. Ya? Untuk 2021? Untuk 2020, untuk 2021. Nah, berjalannya waktu tentu kita, Kementerian Agama tidak bisa sendiri, Mas. Kementerian Agama perlu dukungan semua pihak, termasuk media hari ini. Yang paling kami butuhkan adalah dukungan dari DPR RI Komisi 8. Kenapa? Kenapa? DPR RI Komisi 8 adalah mitra kerja kami. Ya, dia lah yang mengawasi kami. Dia lah yang menentu anggaran kami. Dia lah yang memberikan masukan dan kritik kepada kami. Nah, perjalanan panjang itulah, Mas. Kita melihat segala sisi. Mulai dari sisi keselamatannya, sisi ibadahnya, sisi kecukupan waktu. Kita perhatikan semua itu. Nah, pada titiknya, kita menunggu. Sebagaimana statement buta besar kerajaan Arab Saudi hari ini. Dia mengatakan, bahwa memang pemerintah Arab Saudi belum, sekali lagi saya katakan, belum. Menentukan sikap. Menentukan sikap. Bagaimana penyelenggaran haji tahun 2021 ini? Apakah mereka mengundang negara-negara muslim termasuk Indonesia? Atau sebatas warga negara dia? Sebagaimana tahun 2020? Atau menutup total gitu. Iya, atau menutup total. Nah, dari berkacah itulah, Mas. Kondisi COVID semakin tinggi, tidak menentu. Varian baru semakin banyak. Sementara kepastian kita belum ada. Kalau lah kita berangkat, batasan-batasan ibadahnya harus kita mitigasi sedemikian rupa. Tapi persiapan-persiapan menuju ke sana sambil menunggu ini apa yang sudah dilakukan, Pak? Khorisi, maksudnya gini. Bahwa keputusan di tangan Raja Arab Saudi, iya. Apakah membuka, mengundang, atau menutup total, atau membuka sebagian untuk warga negaranya saja. Atau negara-negara tertentu. Oke, itu satu hal. Tapi di satu sisi tentu saja kan tidak mungkin menunggu keputusan dari Raja Arab Saudi tanpa kita melakukan apa-apa. Pasti sudah ada yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Apa saja, Pak, yang boleh diceritakan, yang boleh dilakukan selain membentuk tim 2019? Berarti sebelum pandemi dong, Pak, ya? Di 2019 dong. 2019 Desember, sudah lah. Cuma belum memutuskan kita masuk ke masa pandemi. Iya kan? Iya. Nah, apa yang ditanyakan oleh Mas Indra, apa yang kita lakukan? Mas, seluruh saya katakan tadi, koordinasi, komunikasi, sinergisitas, sudah kita bangun. Diplomasi, lobby, kemudian diskusi, komunikasi, koordinasi, tentu sudah kita lakukan. Baik melalui jalur-jalur yang bisa kita tempuh secara formal, maupun jalur-jalur yang informal. Contohnya misalnya jalur formal apa, jalur informal apa, Pak? Kalau jalur-jalur formal sekalian diplomatik, Mas. Dilakukan oleh Kemlu, dilakukan oleh Menteri Agama, dilakukan oleh Presiden, dilakukan perwakilan kita di Arab Saudi, ada konjen, ada konsul, ada dubes, sudah dilakukan semua, Mas. Nah, ketika kita bicara tentang itu, Mas, semua persiapan melalui Undang-Undang 8 2019, Mas, semua persiapan kita sudah lakukan. Mulai dari dokumen, pelunasan, pendaptaran, bahkan nego dengan pesawat pun sudah kita lakukan. Tinggal menunggu kontrak. Asrama haji kita sudah beres. Tetapi kembali berpulang, kan kita tidak bisa mempinalisasi itu ketika kuota itu belum kita dapatkan. Iya. Iya, Pak? Nah, ketika kuota itu belum kita dapatkan, siapa yang punya otoritas? Kan Arab Saudi. Apakah Indonesia sendiri? Tidak. Seluruh dunia. Nah, di titik itulah kita harus mengambil sikap. Apakah terburu-buru? Saya katakan tidak, Mas. Kalau dulu, tahun 2020 itu, kita mengambil sikap sepuluh hari setelah lebaran. Hari ini, 22 hari setelah lebaran. Artinya agak terlambat sebenarnya. Kita menunggu, Mas. Kita masih menunggu. Menunggu lebih lama maksudnya, ya? Iya. Tetapi hidupkan hitungan-hitungan kita ketika dilakukan 10 hari setelah lebaran itu, masih ada kemungkinan kita untuk melakukan persiapan. Nah, ketika hari ini sudah tanggal, tinggal waktu, tinggal satu bulan lebih lah kita. Nah, kita hitung-hitung tidak ada waktu lagi kita untuk melakukan persiapan. Tidak memungkinkan ya. Idealnya persiapan itu berapa lama? Boleh digambarkan kalau ada yang mendengar ini kan bisa. Kalau normal kan 4 bulan, Mas. Kalau normal 4 bulan. Nah, kenapa kita usahakan untuk kita komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan Komisi 9? Supaya teman-teman, Komisi 9, Komisi 8. Supaya teman-teman Komisi 8 paham. Alhamdulillah mereka semua paham kok. Semua paham dan mengajurkan. Ayo kita mengambil sikap. Nah, hari ini kita mengambil sikap, Mas. Sikapnya apa? Tidak memberangkatkan. Dampaknya apa? Antrian panjang. Banyak orang menunggu. Banyak yang tidak menerima. Hal yang wajar. Pertanyaannya, kalau pemerintah mengambil sikap berangkat, apa tidak ada dampak? Ada dampaknya, Mas. COVID merajalela, batasan ibadah ditentukan, siarah tidak boleh, karantina panjang, kos biaya banyak. Ini semua punya dampak. Maka tadi saya katakan, dalam dunia demokrasi hari ini, pejabat publik tidak boleh alergi dengan kritikan. Kritikan-kritikan itu adalah suplemen bagi kita. Jadi harus dijawab dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan tadi yang sempat diajukan ya, Pak Korizi. Oke, Bang Farhan, boleh deh Bang Farhan? Memiliki perspektif seperti apa Bang Farhan dari Komisi 1 melihat keputusan kemarin begitu ya? Karena ini kita ulas, kita angkat, ada beberapa hal yang kemudian sampaikan kritik dalam bentuk pertanyaan. Benarkah ini karena pandemi? Memang juga menunggu dari Arab Saudi tentu saja ya, tetapi juga ada kritikan seolah-olah diplomasinya kurang maksimal, kurang kerja keras untuk melobi. Kan akhirnya dengan mudah menunjukkan gini, kan Pak Jokowi dekat dengan Raja Arab Saudi, Raja Salman gitu. Ada harusnya ada jalur-jalur yang istimewa lah untuk bisa membuat kepastian jauh lebih awal. Bang Farhan gimana melihatnya? Baik, terima kasih. Pak Horisi semoga sehat dalam perjalanan menuju Jakarta. Amin Bang. Mas Indra, ini kita ini bicara soal ibadah haji ini, kita kedepankan rasa saja ya. Ya. Saya sih sangat prihatin bahwa kita tahun ini memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Tentu saja kekecewaannya sangat besar, apalagi dalam 10 tahun terakhir, tiba-tiba antrianku jadi panjang, perasaan dulu enggak tuh. Dulu saya tahun 2001, bulan Juli daftar, bulan Februari 2022, jadi saya daftar Juli 2001, Februari 2002, udah haji, berangkat, udah aman, gak ada masalah. Tapi ketika terjadi penumpukan, 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 maka banyak di antara kita yang tidak mengerti. Buat kita, masyarakat biasa, berangkat haji itu adalah masalah the ultimate goal of ibadah. Ultimate goal ibadah itu apa? Ya haji kalau untuk orang Islam. Apalagi buat orang Indonesia. Bahkan sampai kita masih memelihara gelar haji dan hajah. Nah, tentu saja hal ini menyangkut banyak hal. Menyangkut masalah persiapan secara pribadi. Saya akan memandangin dari masalah pribadi dulu ya. Secara pribadi, saya sudah menabung lama, berharap-harap lama. Saya, karena waktu tahun 2001 itu tinggal di kampung, jadi saya merasakan betul bagaimana orang sekampung, itu turut bukan glorifikasi lah, celebrating bahwa ada warga kampungnya berangkat haji. Pembayangkan saja. Jadi, begitu saya sudah terdaftar haji, sudah punya KBIH, maka saya dan orang tua saya itu 30 hari sebelum berangkat, awal Januari itu pengajian. hampir tiap hari pengajian. Terus saya tanya, kenapa kita musuhi pengajian tiap hari? Bukan ya saya menentang masalah pengajian tiap hari, cuma kalau diacarain begini tiap hari, capek juga ya. Tetapi itu sebagai sebuah bentuk, bentuk kearifan lokal, di mana semua orang ingin mendoakan, semua orang ingin dititipi doa, atau menitipkan doa. Sebegitu, betul. Sebegitu sakralnya. Jadi artinya ada nuansa yang melibatkan masyarakat banyak. Dalam haji ini. Saya terbayang Pak Direktur ini kerjaannya, pekerjaannya bukan hanya teknis, tapi pekerjaannya mengelola hati. Secara teknis kita nggak bisa menyangkal bahwa memang keputusan pemerintah Arab ini berubah-ubah. Pengennya sih saya marah. Pengennya saya kesel banget sama pemerintah Arab. Kenapa sih? Nggak bisa ngasih kepastian. Ngasih ya ngasih, enggak ya enggak. Karena posisi pemerintah Arab pun tidak mungkin memiliki kewenangan untuk melarang. Hari ini kita melarang. Walaupun mereka bisa. Karena kalau mereka melakukan hal seperti itu, wah itu bahaya banget. Saya yang saya tahu, terakhir mereka melarang sebuah negara datang ke, atau tidak memberikan kuota sama sekali ke sebuah negara itu, ya ke Iran. Sekali doang. Karena setahun sebelumnya ada kerusuhan kan di Mekah dilakukan oleh Jamaah Iran. Sehingga tahun depannya Iran nggak dikasih kuota. Tapi selebihnya mesti dikasih. Sekarang ini kenapa Arab Saudi kelihatannya pelin-pelan? Maju-mundur, maju-mundur. Memberikan syarat tentang vaksinasi. Bikin kita gelisah yang beri vaksin oleh Sinovac. Tetapi itulah yang harus dihadapi sekarang ini oleh adanya pandemik di dua tahun terakhir. Pandemik ini membuat ketidakpastian yang sangat besar. Hal ini yang paling menakutkan. Padahal ibadah itu perlu kepastian. Walaupun ibadah memberikan banyak fleksibilitas. Pak Direktur, koreksi kalau saya salah. Kan kita percaya bahwa kalau kita niat berdhaji dan kita jalankan niat itu tetapi tidak terlaksana, maka sudah dihitung ibadah. Ya kan? Niat saja sudah dihitung ibadah ya. Asal dilaksanakan niatnya. Jangan cuma niat sudah gitu, diam, nabung nggak. Apa-apa nggak, daftar nggak. Ya maksudnya seperti yang sekarang ini ya, sudah mulai nggak, tapi ada kemampuan lain. Ya, nabung, dan lain-lain. Nah, tentu pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa menerapkan fleksibilitas seperti itu? Ya tidak. Ketika tidak bisa dilaksanakan, maka tidak bisa dilaksanakan. Apakah ada presidennya? Ada. Bukan masa-masa sekarang. Pada masa-masa Rasulullah, Rasulullah tuh udah jalan, udah setengah jalan nih rombongan. Dari Medina udah setengah jalan, menuju ke Mekah, 800 kilometer bos, pakai ontak, udah jalan 400 kilometer, balik lagi. Dan itu bukan karena pandemi, karena dalam keadaan peperangan. Ada force major lah intinya. Iya, berikutnya force majornya juga bukan bencana alam, bukan perang, tetapi hasil negosiasi. Balik lagi. Sehingga seumur hidup Rasulullah itu hanya melakukan ibadah haji sekali setelah beliau menaklukkan Mekah. Nggak ada kendala. Udah, setelah itu beliau meninggal kan? Iya, iya. Nah, jadi saya kira yang harus kita lakukan sekarang, nah izinkan saya memberikan sebuah pandangan lebih kritis. bahwa kita tidak memasalahkan masalah teknis, bahwa ada suara-suara masalah ketidaksigapan pemerintah dalam melakukan diplomasi, mengkomunikasikan semuanya ini ke pemerintah Arab, apalagi Pak Jokowi dekat banget sama Pangeran Muhammad bin Salman, gitu. Itu kan hanya suara-suara kekecewaan aja. Yang saya boleh kritisi sekarang ini, pemerintah, baik itu Kementerian Luar Negeri, maupun Kementerian Agama, dalam hal ini, Direktur Bina Islam, tidak memberikan ketenangan hati, bahwa ini loh yang terjadi, ada presiden-presiden yang sudah dilakukan, baik oleh pemerintahan Arab Saudi di masa modern, ataupun Sunnah Rasulnya. Itu penting kita suarakan. Tidak memberikan ketenangan, narasi-narasi yang menenangkan maksudnya ya? Iya. Kalau narasi-narasi teknis, ketenangan terpak, Pak Direktur tadi, emang bisa kita sangkal? Enggak. Kemarin sore, begitu saya dapat undangan ini, saya cek semua datang. Bagaimana perkembangan? Kemana-mana saya cek gitu. Emang faktanya begitu. Diplomasi yang dilakukan, langkah-langkahnya secara teknis dulu nih Bang Farhan. Setelah dicek, sudah benar semua itu ya? Jadi enggak ada upaya diplomasi yang lemah? Enggak ada ya? Betul, enggak ada. Bahwa saking pengennya nunjukin gitu, diplomasi kita kuat, Pak Dubes ada, kalau istilahnya namanya, too much information lah di-share sama kita gitu, sampai menimbulkan kehebohan gitu ya, sampai ditegor sama wakil ketua DPR, Pak Sumni Dasko. Pak Sumni Dasko. Ya wajar-wajar aja. Enggak masalah kok. Kita apresiasi pekerjaannya secara teknis. Cuman, kita lagi-lagi, gagal mengkomunikasikan dengan hati kepada para jamaah haji yang udah nabung puluhan tahun, yang udah ngantri bertahun-tahun, yang sudah merasa bahwa, aduh, saya kalau enggak naik haji sekarang, mungkin enggak akan pernah saya naik haji. Itu kan perlu dikelola, Pak. Antrinya sudah bahkan mungkin belasan tahun kali. Itu harus dikelola. Iya. Iya. Ini mesti dikelola nih, mesti ada gitu yang ngomong. Majelis ulama, mbok yang ngomong. Iya. Iya toh. Jadi, saya sih kemarin-kemarin ngeliat majelis ulama, cuman bisa ngambeknya doang. Marah! Bakar rumah! bergerak! Oke. Boleh lah. Gitu. Tapi, tenangkan dong umat. Wahai, para ulamaku. Gak ada, bos. Oke. Gak ada. Gak ada ya. Demikian juga dengan Kementerian Agama dalam hal ini, aku tambahin terakhir-terakhir ya. Oke, oke. Kementerian Agama dalam hal ini juga, saya harapkan sebetulnya, betul-betul membangun narasi yang baik sekali. Yang bisa menenangkan banyak orang. Sekarang ini, orang tuh bukan tenang. Orang tuh sekarang itu pasrah. Pasrah itu sedih. Ini kalau dipendem-pendem terus sudah dua tahun, gak ada kepasit, lama-lama meledak. Jadi, kalau kita lihat beberapa tangkapan pemberitaan ya, di berbagai media, setelah pengumuman kemarin itu, mereka memang tidak bereaksi keras, tidak bereaksi yang protes dan lain sebagainya. Tapi itu istilahnya pasrah kalau Bang Farah melihatnya ya. Iya. Nelongso. Nelongso. Nah, ini yang sebetulnya we are left off. Ini yang harusnya lebih dikedepankan. Ini kita belum bicara masalah pengelolaan dana haji yang numpuk-numpuk itu loh. Nah, itu nanti mesti dibahas lagi. Gitu lah, kira-kira. Pak Khori, sebelum Pak Khori sih sedikit aja dari Pak Bukhori dulu. Pak Bukhori, kalau melihat catatan kemarin Komisi 8 seperti apa? Karena kan tadi saya tanyakan begini Pak Bukhori, sebagai awalan dikit ya, muncul kritik-kritik pertanyaan-pertanyaan, mungkin diplomasi kita yang kurang maksimal, kerjanya kurang maksimal, kalau dari sudut pandang mengorbankan, jadi secara teknis semua sudah dilakukan dengan mutlak, dengan total, dengan baik gitu. Tapi catatannya adalah kurangnya membangun narasi yang menenangkan. Yang sekarang yang ada itu adalah jamaah itu pasrah aja. nolongso katanya tadi. Ada dua hal yang menurut saya tadi kalau diangkat sama Pak Fadhan, adanya sebuah satu komunikasi yang kurang bisa menenangkan. Itu faktornya ada dua Pak saya. Faktor yang pertama, memang publik ini belum melihat adanya upaya yang maksimal. Effort yang dikeluarkan khususnya oleh negara, pemerintah. Pemerintah tentu di sini tidak hanya Pak Fahirizi, beliau adalah bagian terkecil saya. Kasian, dia kerja keras soalnya. Dia kerja keras, berupa maksimal. Tapi ada atasan-atasan beliau yang jauh lebih kompeten. Jadi urusan haji ini bukan hanya urusan masalah P2P ya, people to people. tapi ini antara negara dengan negara ini. Tidak sekedar jitu-jitu ya. Jadi ini negara dengan negara. Saya kira itu yang kemudian publik masih belum melihat. Kami di Komisi 8 sebagai anggota Panja yang berjipu dan Mbak Hayrizi. Ini tahu persis juga persoalan-persoalan itu. Jadi, sebelum kemudian kita sebagai representasi negara, apalagi negara yang terbesar umat Islamnya. Pemasok jamaah haji terbesar di dunia. Dan memiliki peran-peran yang sangat bergensi di berbagai komunitas. Misalnya di Oki. Misalnya di ASEAN. Ini posisi kita sangat bergensi. Itu semuanya sebenarnya bisa dimainkan dengan perannya secara maksimal. Dan kalau kemudian itu kemudian tidak menghasilkan, saya kira tidak akan ada narasi-narasi yang lain. Tafsir-tafsir jalanan itu akan hilang sendiri. Nah, satu contoh misalnya. Sama-sama di tengah-tengah pandemi. Malaysia itu ya, Perdana Menterinya bisa ketemu langsung dengan Raja. Di sini ditemui oleh Purra Putra Mahkota. Terkait haji nih. Ini ketemu langsung terkait haji. Ya, terkait dengan haji. Karena itu kemudian dari seluruh pemberitaan terutama juga pemberitaan para misalnya yang tentunya itu bukan. Jadi itu juga kemudian akhirnya mendapatkan tambahan kuota. Meskipun tidak harus hari ini atau kemudian tahun ini. Kuotanya sepanjang corona sudah selesai. Tapi itu maknanya itu maknanya maknanya ada komunikasi antara kepala negara. Itu penting. Persoanya di sini bukan kuotanya nih Pak Hay di sini. Persoanya di sini adalah komunikasi. kemampuan untuk melakukan peran sebagai kepala negara yang dibawanya ada rakyat besar yang namanya umat muslimin. Yang namanya adalah para hujah. Itu penting itu. Jangan kemudian dianggap ini sebagaimana hal biasa sehingga diplomasinya itu ya normal-normal saja tidak bisa. Kalau maaf saya potong Pak Bukhari maaf saya potong sedikit maaf saya potong sedikit tapi kalau dari sudut pandang yang lain tadi upaya teknis diplomasi secara maksimal sudah dilakukan. Kalau Pak Bukhari melihat kurang. Itu kan normal. Ini kan situasi tidak normal. Harusnya acara fikirnya ada acara fikir yang kemudian emergency dong. Jangan kemudian kemudian dipakai normal semuanya. Akhirnya contohnya Malaysia begitu ya. Contoh lah contoh kecil. Contoh kecil. Jadi bukan persoalan kuotanya tetapi terjadinya komunikasi kepala negara. Saya di komisi 8 sejak awal pertama kali raker dengan menteri terkait dengan haji yang saya tekankan adalah diplomasi. Diplomasi ini maknanya tidak kemudian komisi 1 mendorong kepada menteri luar negeri tidak harus selalu begitu. Itu kan persoalan yang normal itu. Saya tidak pernah menyalahkan bantuan. Ini hubungan antar negara. Negara yang membawa rakyat yang besar yang punya perasaan keburu tadi itu. Nah itu yang pertama. Itu kemudian rakyat masih belum melihat adanya upaya-upaya atau effort yang melebihi atau yang serius. Ya ada mungkin upaya ya mungkin saya hello atau apa. Memang bahasa saya di awal saya hello kayak apa. Tapi sebenarnya maknanya sebenarnya itu adalah dorongan. Itu adalah merupakan sebuah satu kritikan. Nah apalagi apalagi selama ini semua taklimat-taklimat haji itu adalah dominasi pemerintah Arab Saudi. saya kira kesempatan pandemi ini harus menjadi momentum untuk melakukan perubahan. Jangan dong kita juga punya saham kok kenapa kemudian satu. persoalan teknis apa lagi yang belum maksimal kira-kira. Yang kedua adalah terkait dengan masalah waktu. Ini pilihan waktu kapan mengumumkan juga penting. Saya kemarin ketika di komisi menyampaikan kepada Pak Menteri saya kurang setuju kalau diumumkan besok. Kenapa? Memang kemudian ini proposannya Pak Khairizi memerlukan waktu 45 hari dari cut-off kita keberangkatan ke Arab Saudi. Cut-off kita itu tanggal 13 Juli membutuhkan 45 hari ini sudah 45 hari pertama tapi itu kalau 5% kuotanya kuota 5% itu kalau dari 202 ribu atau 210 ribu misalnya 200 ribu aja deh itu kan 5 x 2 10 10 ribu sementara jumlah yang jika kemudian terjadi haji hari ini atau tahun ini gak sampai orang cuma nanya kuotanya 45 ribu dia ada 60 ribu kuota besar 15 ribu untuk dalam Arab Saudi 45 ribu di-share seluruh dunia kalau kemudian dikonversi kita kita paling-paling 3.300 dan kalau harus 45 hari nah itu dia artinya dikasih waktu 2 pekan selesai beliau kalau kondisinya begitu harusnya berapa hari yang ideal Pak Bukhari 2 pekan juga cukup artinya jangan buru-buru diumumin jadi kalau kemudian ketika sudah ada upaya maksimal rakyat juga melihat oh presiden kita juga upaya juga upaya membela lalu kemudian memperhatikan saya kira ketika diumumkan eh semua nggak akan ada taksir-taksir jalanan atas jalanan dari Pak Bukhari Menterinya sudah maksimal Pak Bukhari itu nanti tanyakan kepada Pak Kairisi karena partnernya dari Komisi 8 yaudah oke sekarang Pak Kairisi mungkin bisa menjawab Pak Kairisi tadi catatan dari Pak Farhan sih lebih kepada kalau teknisnya sudah dilakukan maksimal tetapi lebih kepada narasi yang menenangkan yang nggak ada dari Kementerian Agama dan beberapa yang lainnya kalau dari Pak Bukhari masih soal teknisnya itu juga masih belum ada yang maksimal Pak Kairisi baik terima kasih Mas Indra sekali lagi saya sampaikan seluruh masukan seluruh kritikan ini buat saya saya syukuri saya syukuri karena inilah apa titik awal saya untuk melakukan perbaikan saya menyadari itu semua Mas Farhan saya menyadari itu semua tapi perlu dipahami kita ini negara kesatuan negara kepulauan apa maknanya saya di jalan hari ini berhenti di batang ini berhenti di batang ini dalam rangka mengikuti arahan Pak Bukhari Mas tampil Hoerizi jangan diem jangan ngumpet tampil saya hari ini apa maksudnya maksudnya kita memberi pencerahan lah kalau tidak bisa menerima semua bagaimana seorang Hoerizi bisa mempubliskan ke 200 200 juta manusia Indonesia berarti ini bagian dari memberikan narasi yang menenangkan itu di crosscheck ini betul maka itulah saya katakan tadi sebagai pejabat publik kita tidak boleh alerhi dengan kritikan dengan masukan dan lain-lain yang pertama yang kedua mas saya menyadari sekali mas pemerintah menyadari sekali psikologi jemaah hari ini apa yang disampaikan oleh Bang Parhan tadi benar 100% kalau lah kecewa yang pertama sekali saya itu kecewa mas menangis batin saya diberi amanah untuk melayani sebagai PLT yang dipercaya oleh Pak Buhori eh gak mampu saya gak mampu mas menangis tapi inilah yang tidak dikata kenapa haji ini kita laksanakan di Saudi Arabia kalau lah haji ini di sana di pondok gede asrama haji kita sudah siap makan kita sudah siap kendaraan kita siap tapi kan dilaksanakan di Arab Saudi yang kita tahu semua hari ini kita disahpen gak bisa ke sana kita sudah mengusulkan tim kementerian agama tim pelayanan timnya Pak Buhori untuk ke sana dua bulan yang lalu mas untuk melihat ke sana gak bisa mas ilah ilallah muhammad rasulullah apa yang kurang kami lakukan mas tapi sekali lagi segala kelemahan pasti timbul dari pribadi seorang hoirizi tetapi ketika itu ada segala kehebatannya pasti kita semua yang memiliki itu Allah yang memiliki tapi narasi menenangkan itu terus dilakukan oleh dari kementerian agama paling tidak itu terus disampaikan terus ya inilah salah satu yang dilakukan oleh mas Indra mas kenapa saya hari ini memenuhi undangan mas Indra kalau saya tidak mau menenangkan jemaah saya lewat aja mas ngapain saya benti di batang selamat jalan mudah-mudahan ketemu besok dengan saya Pak disana amin terima kasih Pak Corizzi sekarang kalau dari catatan Pak Bukhori tadi bagaimana Pak Corizzi menjawabnya misalnya emang upaya effortnya kurang maksimal harusnya ada yang diatasnya Pak Corizzi lebih maksimal apa yang kira-kira dari Pak Corizzi yang sebagai pelaku lapangan ya pelaksana teknis gitu ya harusnya bisa melakukan apa lagi sih atau enggak ini sudah maksimal Pak Bukhori gitu loh kita ingin tahu juga ini masyarakat menjadi keputusan pemerintah sudah saya lakukan apa yang menjadi keputusan pemerintah sudah saya lakukan dan sudah saya amankan kalau lah kata Pak Bukhori saudara tadi saudara saya tadi mengatakan presiden kurang maksimal mungkin yang bisa menjawab Pak Bukhori sendiri saya enggak mampu menjawabnya karena saya saya menjalankan amanah mana boleh es lo dua komentar presiden ya makanya makanya itu tadi itu Pak Bukhori memojokan Pak Bukhori izin namanya tega benar makanya saya katakan tadi saya ini kan dalam posisi menjalankan amanahnya presiden melalui menteri agama jadi memang gestur gestur jadi saya menangkap semangat yang disampaikan Pak Bukhori tadi itu gestur kan kalau misalnya secara itu masih bisa lah 3.300 lemah saya sih enggak bisa 3.300 saja dari biasa 200 ribu kita handle tetapi memang saya juga dari data yang saya lihat ini narasi apapun yang ada termasuk testimoni dari teman-teman di Kemlu serta teman-teman di perwakilan kita di Riyad pada intinya memang semuanya ini keputusan ini dibuat dengan perhitungan yang teknis yang tidak bisa disangka lagi bahwa hitung-hitungan yang dibikin dengan Pak Bukhori itu terdengar seperti masuk akal tapi pelaksanaannya tetap Pak bukan tidak masuk akal Pak Horizi pasti tidak akan pernah bisa mampu menghandle 3.300 orang dengan persiapan hanya beberapa hari oh bisa kita tanya pada Pak Horizi Pak Horizi mampu tidak menghandle itu dalam beberapa hari bisa bisa Pak Kementerian Agama sudah berpengalaman puluhan tahun jangan dianggap remeh ini Bang Farhan tidak tidak begitu saya itu tidak menganggap remeh Kementerian Agama saya mengkhawatirkan komitmen dari para pengusaha yang disana itu khawatir untuk kita jadi gini Pak Farhan kan sebenarnya ada aspek psikologi masa jadi ini masa ini sedang betul-betul menunggu kepastian itu penting tetapi ketepatan waktu itu jauh lebih penting kalau kita kemudian memberikan kepastian tidak tepat waktu ya akhirnya terjadi sesuatu yang diluar daripada perhitungan kita nah itu yang kemudian saya berikan catatan kematri kepada Pak Menteri jadi jangan kemudian kapan itu kemudian tepat waktu ketika memang secara rasional secara teknis agak mungkin ini secara teknis sebenarnya masih ada peluang sebenarnya secara teknis ya benar secara itu bisa realistis Pak Bukhori ya realistislah Pak Kailisi pernah mengatakan Pak Sekjen pernah mengatakan dua pekan juga siap apalagi cuma 3 ribu ya dirapat jangankan kemudian satu bulan dua pekan juga pernah semua instrumen yang ada di dalam negeri semua siap tinggal satu di luar negeri saja persoalannya nah tapi kan kemudian persoalan ini harus dijadikan sebagai momentum yang paling baik walaupun saya menduga jika kemudian terjadi 3 ribu itu tidak mudah juga dalam konteks misalnya memilih tapi ada cara misalnya dengan cara Quran dengan cara misalnya undian bisa juga kemudian secara publis Pak Buhri bikin Quran itu berapa hari Pak Buhri itu sangat cukup itu nanti dibikin Quran kita mengumpulkan orang seluruh Indonesia bukan Qurannya itu bukan melabati manual Qurannya tentunya menggunakan yang elektrik sama sistemik jadi sangat gampang sangat gampang sekali sistemik itu dalam waktu satu jam bisa selesai 3 ribu tetapi kemudian persoalannya pilihan waktu mengumumkan itu yang menurut saya menjadi catatan terpenting bukannya kemudian ketika dibatalkan tidak pilihan waktu mengumumkan itu kan memang melihat berbagai pertimbangan perimbangan tadi yang dibahas itu sebenarnya bahwa realistis kalau saya melihatnya gini mungkin yang diperlukan sekarang itu gestur dimana katakanlah gini bahwa saya rasa umat akan sangat tenang atau terobati hatinya apabila pengumuman ini sepakat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu kalau itu terjadi keren cuma secara diplomasi tidak mungkin kerajaan Arab Saudi mau terlibat dalam urusan dalam negeri Indonesia langsung dijawab terjawab sudah terjawab itu gak mungkin jadi maksudnya Bang Farah ini menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kementerian agama dan KMLU itu memang sudah maksimal maksudnya begitu kan Bang Farhan karena melihat yang ideal realitanya kayak gini pintar-pintarnya Pak Horizi bersama Pak Yakut itu berbicara dengan semua ulama terutama Kiai seperti Pak Buhori ini menyusun sebuah narasi bahwa kita ini ada presiden-presiden pembatalan ini tanpa mengurangi nilainya Bang Farhan mohon mohon maaf Bang Farhan saya tidak bermaksud untuk mencari pembenaran Bang Farhan MUI Muhammad Diyah NU Pers semua sudah kita ajak bicara Bang Farhan mereka setuju Alhamdulillah Bang Farhan termasuk Pak Bukhori itu sudah diajak bicara sudah diajak bicara sebenarnya Pak Bukhori tahu persis sebenarnya kalau dia mengatakan kami tidak siap hanya kami bisa dua minggu cukup waktu kalau pengumuman itu ada kepastian pengumuman itu ada kepastikan kapan akan diumumkan dan kapan kita bisa menyiapkan tenaga di sana itu problem hari ini Bang Farhan kalau kita bisa mengirim tenaga kita untuk mempersiapkan apa namanya akomodasinya konsumsinya transportasinya di sana selesai selesai Bang Farhan untuk bisa mengirim saja ke sana selesai ya bisa iya persoalannya kan hari ini kan kita mau ke sana aja gak bisa gak bisa bahkan untuk gini deh bikin pertemuan virtual yang direkam antara Menteri Haji Arab Saudi dengan Presiden deh Pak Cokowi gitu gak mungkin mau mereka Mas Indra ini sebenarnya kita tahu memang teman-teman dari kementerian agama ini minta izin untuk ke Arab Saudi belum diberikan izin sampai hari ini tapi anehnya beberapa travel-travel biru itu selunang-selunang sampai sana Pak Bukhori triple biru yang mana ke sana Pak Bukhori saya minta tolong ditunjukkan triple biru yang bisa ke sana Pak Hori jangan masuk ke narasi itu karena kalau sampai Pak Hori sebagai pejabat publik berangkat dengan travel biru yang tidak mendapatkan izin Pak Hori melanggar hukum jangan Pak itu yang saya katakan maka saya mau tanya dengan Pak Bukhori jangan Pak sahabat saya triple biru mana yang punya punya kesempatan datang personal nanti kemudian setelah ini saya kasih WN-nya janganlah Pak Bukhori bahkan sebenarnya diantara yang dekat dengan kita juga sudah pernah kesana juga dua kali lagi mana siapa siapa Pak Bukhori nanti kita WN-lah ini ini next point saya sebetulnya next point jadi maksud saya adalah kenapa kemudian ketika teman-teman dari kementerian agama itu tidak mudah mendapatkan izin tetapi ketika personal itu juga beberapa personal yang mereka mengurus haji itu juga bisa sampai ke sana bahkan termasuk yang mengurus bisnis juga sudah sampai di sana jadi itu 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 yang sebetulnya akan perlu kita pertanyakan Pak Bukhori poinnya jelas sekali bahwa ada peluang untuk berangkat ke sana tetapi kita juga sama-sama tahu itu bukan jalur yang formal kita tahu justru itu artinya kalau pejabat negara kita bolehkan melakukan jalur informal seperti itu artinya kita melaksanakan pengelolaan ketatan negaraan yang permisif saya mengenali saya paham itu karena itu kemudian bahwa bahwa kemudian kenapa kemudian ada pihak-pih secara informal itu juga biasa sampai tetapi kemudian yang formal tidak sampai saya ingin ngelurusan orang yang bisa berangkat ke Arab Saudi atau tidak berangkat ke Arab Saudi itu kan bukan domain kemitian agama itu domainnya kerajaan Arab Saudi mana mungkin bagaimana mustahil saya bisa melarang Pak Buhari ke sana kalau kerajaan Arab Saudi ngasih pisah ke Pak Buhari kan mustahil jadi apa yang saya sampaikan ini bukan semata-mata merendahkan atau meletakkan posisi dia anggap tidak seriusnya kemitian agama bukan itu tetapi ini ada ada jadi menurut saya inilah tidak cukup diplomasi itu hanya menunggu satu sisi formalitas saja kita mesti paham siapa orang Arab itu jadi Arab itu jauh lebih dominan putusan-putusannya terhadap karena kekoncauan karena informalnya bukan karena formalnya pengaruh yang memengaruhi itu nah itu Pak Buhari tahu itu oleh karena itu oleh karena itu pemerintah pemerintah negara Republik Indonesia harus meningkatkan leverage-nya jadi leverage dalam diplomasi ditingkatkan tidak hanya formal saja tidak hanya kontak ini saja Pak Buhari saya sampaikan sempat kali lagi Pak Buhari begitu Pak Buhari mempercaya sebagai PLT dirjen Pak Buhari saya langsung ketemu Dubes Pak Buhari bayangkan apa kata Dubes Pak Buhari Pemerintah Arab Saudi sangat menghormati bangsa Indonesia bayangkan itu kenapa pengirim jemaah terbanyak negara muslim terbesar jemaah yang sangat disiplin mudah diatur tetapi memang sampai hari ini pemerintah Arab Saudi belum ada keputusan tentang haji 2021 itu setuju jika kemudian Arab Saudi belum ada keputusan apapun kenapa kita harus bergesa-gesa kita kan punya waktu Pak kita ini sebentar saya ingin jelaskan dulu kita ini memindahkan manusia dari Indonesia ke Arab Saudi itu perlu waktu jarak terbangnya saja 9 jam kita butuh akomodasi kita butuh konsumsi kita butuh transportasi disana kita butuh petugas kita butuh obat kita butuh klinik disana hari ini belum bisa kita lakukan kalaulah kita memindahkan orang dari Tanah Abang ke Pasar Baru saya pastikan saya siap bayangkan kita memindahkan orang Pak Buhori saya paham persis apa yang Pak Haji kerjakan saya paham persis tetapi persoalannya adalah memilih timing waktu untuk mengumumkan itu menjadi penting jauh lebih penting 12 hari 12 hari kita sudah mundur dari tahun yang lalu Pak Buhori 12 hari iya tetapi kan kalau tahun lalu itu kan normal kita Pak hitungannya betul tahun lalu itu kita normal dengan kuota 212 ribu nah kalau kemudian hari ini kan kalau kita konversikan paling kuota cuma 3300 3300 itu sebenarnya hitungan yang terlalu mudah bagi kementerian agama yang punya pengalaman sepulia 10 tahun menyerahkan subhanallah Pak Buhori kalau disana sudah siap Pak Buhori semuanya sudah oke Pak Bu sorry kalau gitu saya ingin sebentar Bang Parhan Bang Parhan sebentar saya ingin pastikan kalau ada yang bisa memastikan kapan pemerintah Arab selalu dimengumumkan saya akan mengambil hitung-hitungan lagi jadi kalau ada yang mau pasti memastikan Pak Hayri jadi memilih waktu mengumumkan menjadi sangat penting ketika kita memilih waktu mengumumkan di saat masih ada potensi itu akan menjadi debatable tetapi ketika memilih waktu ketika tidak mungkin sama sekali nah itu akan menjadi masalah makanya harapan saya kemarin itu mestinya pengumuman kemarin itu adalah menyampaikan perkembangan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara keseluruhan berbagai macam sisinya berbagai macam persiapannya tetapi sampai hari ini pemerintah Indonesia pemerintah Indonesia itu belum bisa menetapkan karena Arab Saudi sampai hari ini juga belum bisa menetapkan tetapi ketika kemudian sudah Arab Saudi pun belum menetapkan tetapi dia sudah membuat kuota kuota besarnya kuota besarnya 45 ribu dari 60 ribu itu sudah ada kuota besarnya sementara kemudian kita mengambilnya dalam putusan sekarang ini itu jangan disalahkan masyarakat menjadi multitafsir dalam konteks ini dan itu sudah saya sampaikan ketika Raker tertutup dengan menteri agama jadi ini saya kira memilih waktu penting karena ini akan bisa jangan sampai menjadi menurut saya saya sepakat saya dari sejak awal saya kurang setuju diumumkan kemarin itu saya sejak rapat saya konsisten saya setuju dengan apa Pak Bohori sampaikan tapi pemerintah harus mengambil sifat Pak Bohori pemerintah tidak ingin melihat jemaah masyarakat kita terumbang ambing oleh meskip hari ini Pak Bohori saya setuju maka itulah pemerintah mengambil sikap jangan sampai pemerintah jemaah terumbang ambing karena seakan-akan pemerintah tidak punya sikap waktu kita tinggal 30 sampai 40 hari Pak Bohori saya sih kembali melihat bahwa sebetulnya poin Pak Bohori menjadi valid ketika kita bicara tentang mengelola strategi komunikasi kepada publik namun memang memojokkan Pak Khoirizi juga tidak akan menyelesaikan masalah artinya gini tapi ini ada yang dipojokkan tetap di depan batang besar yang saya menghargai yang dipojok saya yang yang cerdas itu Bang Indra sebenarnya Pak Indra ini cerdas banget ya Pak Indra silahkan Bang Farah pada akhirnya sekarang ini kita harus sama-sama mengembangkan sebuah apa ya dialog terbuka dengan masyarakat dialog terbuka dengan masyarakat seperti ini harus kita lebih seringkan lagi saya kira nih kalau misalkan Pak Hoi Rizi punya kesempatan ketemu dengan teman-teman media yang lain saya juga akan melakukan hal yang sama untuk mengajak yuk kita diskusi dari tiga sudut pandang yang berbeda ini sudut pandang yang pelaksana sudut pandang yang mewakili kepentingan umat dan mengawasi serta sudut pandang dari saya yang mungkin sedikit tau lah tentang diplomasi luar negeri itu jalannya seperti apa gitu karena bagaimanapun juga yang masyarakat mengerti sekarang adalah aku udah nabung lama udah nunggu lama ngantrinya juga lama apakah sebegitu dahsetnya si virus ini sehingga harus mengalahkan ibadah aku untuk mendekatkan aku dengan Tuhanku itu kan jawabannya jawabannya gak bisa pakai akal bos jawabannya mesti pakai emosi nah itu tau rasa-rasa jawabannya pakai rasa gitu itu tapi secara teknisnya tadi Pak Khoris jelasin kalau permintaan Pak Bukhori 3.002 pekan gak masuk akal tuh Pak Bukhori kalau itu bisa kita bisa simulasi gak harus disini simulasinya ya kalau perlu kita bertiga berangkat dulu ayo apalagi tadi ada narasi yang disampaikan Pak Bukhori travel yang ini bisa berangkat kan ini jadi nanti publik bertanya-tanya setelah nonton ini kalau saya begini izin kalau saya bisa sampaikan kalau saya begini kan pemerintah sudah mengambil keputusan nah saya sebenarnya berharap dengan saudara saya Pak Bukhori apapun keputusan yang kita ambil itu kan adalah keputusan yang kita sepakati di dalam kebersamaan nah alangkah baiknya kita bisa menenangkan jemaah kita bisa menenangkan umat dalam suasana seperti ini kasihan jemaah kita kita umbang ambingkan hanya karena narasi-narasi kita kadang-kadang yang sesungguhnya apa namanya perlu kita pertimbangkan saya pribadi Mas Farhan Pak Bukhori saya menyadari semua kekurangan ini kekurangan kami kok kekurangan kami tetapi ya kekurangan ini tidak mesti harus kami tanggung sendiri karena negara ini bukan kementerian agama negara ini Republik Indonesia termasuk Pak Bukhori termasuk Pak Bukhori termasuk Barbaran nah kalaulah kita berdebat dalam suasana seperti ini untuk mencari kebersamaan saya sepakat tetapi kalau kita berdebat untuk mencari perbedaan kasihan masyarakat kita kasihan jemaah kita kira-kira begitu sebagai penutup ini mau selat maghrib sedikit saja Pak kalau disikan ada juga apa namanya yang disebut tadi permintaan paling tidak bisa mengupayakan untuk umroh lah dibuka pintunya untuk umroh sejauh apa Pak itu sudah menjadi perhatian kita Mas Indra saya ketika Pak Menteri mengumumkan pembatalan itu kan kebetulan kita mengundang seluruh kementerian dan lembaga yang terkait disitu hadir Direktur Asia Afrika Asia Pasifik Asia Afrika nah Pak tak bagus saya sempat sempat membisikkan dia Pak bagus ini bukan titik akhir dari tanggung jawab kita masih ada tanggung jawab kita yang lebih besar dari ini bagaimana kita berusaha untuk membuka suspend itu sehingga jemaah kita umroh kita bisa kesana siap Pak Hoerizi kurang gimana Pak progresnya belum ada saya belum ketemu lagi saya menyelesaikan yang ini saja belum selesai bagaimana menyelesaikan yang lain baik Pak Bukhari silahkan sebagai kesimpulan sedikit Pak Bukhari jadi pertama saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih Pak Bukhari saya tahu persis beliau dia sudah bekerja keras tetapi beliau bukanlah segala-galanya karena itu sebenarnya berbagai macam untuk berangkat bukan persoalan ada di Pak Bukhari tapi ini persoalan-persoalan yang sangat kaitan dengan semua-semuanya ada hubungannya dengan persoalan masalah mendudukkan terhadap masalah bagaimana memandang umat di bawah ini yang dipandang oleh kepala negara yang dipandang oleh para stakeholder negara ini menjadi penting jadi karena itu ke depan ya ke depan harus kemudian semakin memperjelas semakin memperkuat upaya-upaya kita di dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap umat ini khususnya di dalam konteks ibadah tidak cukup hanya kemudian menggunakan secara formalista tidak kita harus ada effort itu harus upaya-upaya lebih itu menjadi sangat penting nah yang kedua apa yang saya sampaikan sebenarnya merupakan satu catatan untuk perbaikan bukan kaitannya untuk mencari konflik di tengah-tengah publik ini mohon maaf Pak Rizy jadi saya tidak saya sama sekali tidak pernah punya niat itu dan kemudian selalu saya tutup apapun kemudian rasa kecewa apapun rasa kemudian persoalan rasa gundu macam-macam ada dalam hati tapi jangan sampai membuat itu mengarah kepada tindakan dan destruktif atau bisa menyebabkan menyebabkan kehidupan berbangsa bernegara ini menjadi tercoreng jangan sampai itu harus kemudian itu sampai itu harus kemudian harus menjadi patokan kita jadi dalam hal misalnya pemerintah anggaplah saja dalam mengambil putusannya itu tidak tepat tetapi kemudian sudah nasi sudah menjadi bubur apalagi karena itu ketidaktepatan ini harus kemudian saya tadi sangat senang sekali Pak Khairizi sebagai pejabat negara ya jangan kemudian anti kritik jangan kemudian dia tidak mau jadi ini semuanya dalam rangka pertaikan saya kira itu Mas Indra oke baik Bang Farhan terakhir Bang Farhan silahkan Bang supaya 2002 itu bisa terjawab saya nabung lama tapi kok gak berangkat-berangkat ada sebuah pekerjaan besar yang harus disadari oleh teman-teman diplomat bahwa sebetulnya diplomasi haji ini bukanlah titik beratnya diplomasi kepada Arab Saudi negara ke negara tetapi lebih ke diplomasi ke dalam negara kita sendiri waktu kita bicara soal Palestina inget gak hanya ada dua kan sebetulnya kepentingan Indonesia di Timur Tengah itu satu minyak dua haji dua-duanya gak ada urusannya dengan negara luar sana dua-duanya urusan dengan siapa dengan bangsa sendiri nah saya kira ini bagian dari pekerjaan rumah saya harapkan nih teman-teman di istana sana yang jago-jago komunikasi mulai merancang sebuah bentuk komunikasi bahwa Presiden sendiri Pak Kepala Negara yang akan addressing this problem saya yakin Pak Jokowi punya perasaan yang sama tinggal gimana caranya menemukan sebuah narasi sebuah momen dari Pak Jokowi yang mengatakan bahwa saya merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan itu yang penting jangan maaf mas Farhan jangan ngajarin dia lah pak urusan ekonomi urusan ekonomi udah terlalu berat 1760 triliun tuh bikin pusing pusing jadi itu yang dimaksud tadi narasi-narasi menenangkan itu tadi ya Bang Farhan oke baik terima kasih banyak atas waktunya Bang Farhan Pak Bukhori Pak Hori Z semoga ini jadi catatan perbaikan ke depan seperti kata Bukhori ini adalah diskusi penuh ada perdebatan wajar tapi untuk catatan-catatan perbaikan agar semakin baik ke depannya terima kasih sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itulah tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam crosscheckmedcom.id terima kasih atas waktu Anda untuk terus menyaksikan medcom.id dengan program crosscheck saya Indra Molan undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati